Target Timnas Indonesia bukan piala AFF lagi. Garuda muda segel peringat 3 piala AFF. Prediksi Timnas Indonesia bakal berikan kejutan. Kapan STY kembali ke Jakarta? Terima kasih. Hasil Timnas Indonesia U16 versus Vietnam di perebutan tempat ketiga piala AFF U16-2024 sudah diketahui. Garuda Asia berhasil keluar sebagai juara ketiga di piala AFF U16-2024 usai menang telak dengan skor 5-0. Duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U16 versus Vietnam U16 yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Rabu sore tadi. Muhammad Zahabi Gholey dan juga Daniel Alfredo mencatatkan brace alias dua gol dalam laga ini. Sementara itu, satu gol lainnya dicetak oleh Dava Zaidan. Legenda Timnas Australia, Tim Cahil, mengakui perkembangan Timnas Indonesia berjalan pesat. Indonesia di bawah komando Sintai Yong sudah mencapai babak baru. Tim Cahil memberikan apresiasi kepada perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, semua pihak baik klub dan pemerintah harus memiliki visi yang sama demi memajukan sepak bola. Selain itu, Akademi Sepak Bola merupakan salah satu fondasi untuk membangun Timnas yang kuat. Mantan pemain Everton ini menambahkan, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat saat ini. Timnas senior dan kelompok umur mampu menunjukkan kualitasnya di ajang internasional. Kondisi ini akan memacu generasi selanjutnya untuk menyamai pencapaian yang sama dan ini adalah posisi yang krusial. Cahil menilai bahwa pemain keturunan Indonesia memiliki tempat tersendiri di Timnas. Mereka dengan didikan Eropa membantu sepak bola Indonesia berkembang lebih jauh di bawah pimpinan Sintai Yong. Dia menilai kombinasi ini ditambah penyelenggaraan liga yang lebih maju akan membuat Indonesia semakin baik. Akan banyak pemain yang punya garis keturunan Indonesia yang bermain di Belanda dan kini mulai bermain untuk Indonesia. Ucap Cahil Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran pelatih Sintai Yong pun sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan skuad terbaik. Di atas kertas, Timnas Indonesia merupakan tim terlemah di grup C, ranking FIFA mereka paling rendah yakni 134 sekaligus jadi tim paling tak berpengalaman. Ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sejak format tersebut diperkenalkan pada 2018. Selain itu, Indonesia bersama Bahrain menjadi dua negara yang belum pernah mencicipi atmosfer putaran final Piala Dunia. Merujuk hal itu, Timnas Indonesia jelas harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan sebelum memulai petualangan di putaran ketiga pada September mendatang. Pelatih Sintai Yong saat ini masih berada di Korea Selatan. Dia pulang kampung sejak 14 Juni lalu dan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 21 Juli mendatang. Hal itu disampaikan asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto diselaslah pekerjaannya sebagai juru taktik Timnas Indonesia U Strip 16 di Piala AFFU 16-2024 di Solo. Kalau Coach Sintai Yong baru datang ke Indonesia pada 21 Juli 2024, kata Nova Arianto. Sintai Yong telah perpanjang kontrak di Timnas Indonesia membuat pelatih Timnas Cina Aleksandar Jankovic sampai ketar-ketir. Aleksandar Jankovic menyebut, dengan Sintai Yong yang masih bersama Timnas Indonesia, kekuatannya bisa menyamai tim negara kuat lainnya seperti Jepang, Arab Saudi bahkan Australia. Tak mengherankan, tagar sepak bola nasional, grup ngeraka melejit ke puncak daftar tren Weibo setelah pengundian yang telah menarik lebih dari 10 juta tampilan. Banyak pengguna situs media sosial tidak yakin dengan peluang Cina untuk lolos dari grup bersama Indonesia, Bahrain, serta Jepang, Arab Saudi, Australia. Pelatih Timnas Cina ketar-ketir Sintai Yong bersama lagi dengan kekuatan Timnas Indonesia yang dianggapnya selevel dengan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih Cina tersebut mengakui bahwa tangan dingin Sintai Yong membuat Timnas Indonesia kuat mulai disegani di kawasan Asia. Timnas Indonesia layak diperhitungkan karena pernah mengalahkan beberapa tim kuat lainnya seperti Australia dan Korea Selatan meskipun di level U23, katanya. Pelatih Cina juga mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia yang tampil imprensif selama satu tahun belakangan ini. Ia pun tidak mengagap remeh Timnas Indonesia yang tergabung grup C yang dihuni tim-tim yang disebutnya grup neraka. Indonesia bisa menegalahkan Vietnam itu sungguh luar biasa, padahal Vietnam adalah tim yang susah dikalahkan, kata Jan Kovic. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia sebelum lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia sudah mengetahui daftar lawan di putaran ketiga. Tim Merah Putih bakal mengawali putaran ketiga saat bertandang ke Markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Lima hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menjamu Australia di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Sumarji angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia sebelum putaran ketiga. Anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut menyebut bahwa pihaknya telah mengurus persiapan sedemikian rupa. Namun, Sumarji mengisyaratkan bahwa tidak ada laga uji coba buat Timnas Indonesia sebelum mengawali putaran ketiga. Jadwal yang tersedia jadi alasan ketiadaan uji coba untuk Timnas Indonesia. Waktunya yang tidak memungkinkan, ujar Sumarji. Hal ini tentu bukannya tanpa alasan, bulan September 2024 jadi agenda padat bagi klub-klub. Pasalnya, Liga 1 musim depan bakal dibuka pada 9 Agustus 2024. Jika melihat kalender kompetisi dari PSSI, Timnas Indonesia hanya memiliki waktu sepekan untuk persiapan sebelum berjumpa Arab Saudi. Selain itu, Timnas Indonesia juga tidak tampil di Jakarta saat menjamu Australia. Hal ini karena adanya kunjungan kenegaraan dari Paus Franciscus. Selain itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno Tengah menjalani perawatan rumput. Striker Timnas Jepang, Takumi Minamino, menyatakan kekhawatirannya terhadap kemampuan Timnas Indonesia dalam rangka persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Berdasarkan laporan dari Nikan Sports, pemilik nomor 8 Timnas Jepang tersebut menilai skuad Garuda yang tergabung dalam grup C sebagai salah satu tim yang berpotensi besar menghadirkan kejutan. Mereka tim yang menakutkan, ungkap Minamino, yang saat ini bermain untuk klub AS Monaco. Menurutnya, meskipun Arab Saudi dan Australia dianggap sebagai tim terkuat di Asia, faktor jarak dan atmosfer pertandingan membuat Indonesia menjadi lawan yang berbahaya. Timnas Indonesia bermain bagus di Piala Asia dan merupakan tim dengan momentum besar, tambahnya, menyoroti performa terkini Timnas Indonesia yang menunjukkan peningkatan signifikan di kancah internasional. Tak ada jaminan tim-tim unggulan bisa memenangkan duel dengan mudah. Sebaliknya, bukan tak mungkin tim-tim unggulan justru terjungkal. Sukses tidaknya tim-tim grup C juga sangat ditentukan oleh pelatihnya masing-masing. Menarik untuk disimak kembali, profil singkat para pelatih grup C dan prestasi apa yang sudah mereka pahat. Pengamat sepak bola nasional, Bung Towel berbicara soal seberapa besar peluang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berarti kita runutnya begini, dengan posisi Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, Bahrain, Indonesia, paparnya dilansir Youtube Sportive Indonesia. Berarti 1-2 antara Jepang, Australialah, ketiga Arab Saudi ambil, karena ini kuota Asia, berarti target kita sebetulnya di round 3 ini berebut peringkat keempat, terangnya. Menurut Bung Towel, target Indonesia adalah untuk merebut peringkat keempat melawan Cina dan Bahrain. Komentator sepak bola nasional ini berkata bahwa Timnas Indonesia memiliki peluang, pasalnya pada Piala Asia 2000, 7 Indonesia bisa kalahkan Bahrain. Bung Towel berpandangan pesimis soal langkah ke depannya Shin Taeyong membawa Timnas Indonesia lebih jauh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana 4 pertandingan pertama Timnas Indonesia hanya kebagian tuan rumah melawan Australia. Kemudian, Indonesia dalam tiga pertandingan awal lainnya bakal bertandang ke Markas Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina. Timnas Indonesia U16 dipastikan gagal mengangkat trofi di perhelatan Piala AFF U16 edisi kali ini. Meskipun berstatus sebagai tuan rumah, langkah Indonesia untuk kembali menjadi juara di ajang ini terganjal oleh Deang Soceros Australia di babak semifinal lalu. Melansir laman ASEANFootball.org, Indonesia yang berupaya menembus babak final gelaran, justru harus terkapar dengan skor 3-5 dalam pertarungan yang tak berimbang jumlah pasukan. Mau tak mau, pasukan muda merah putih pun harus bersuah dengan Vietnam di partai perebutan tempat ketiga. Meskipun menuai kegagalan mencapai partai puncak, namun sejatinya kenyataan tersebut tak lantas harus menjadi sebuah hal yang dibesar-besarkan. Pasalnya, sedari awal terjun di turnamen Piala AFF U16 ini, pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto sudah menyatakan bahwa pihaknya tak menjadikan ajang ini sebagai target utama. Sistem pelatih Coach Shin Taeyong di Timnas Indonesia Senior tersebut bahkan secara tegas menyatakan bahwa target utama yang diusungnya adalah lolos kualifikasi Piala Asia U17 yang akan diadakan pada bulan Oktober 2024 mendatang. Jadi, ketika anak asuhnya dihadapkan dengan kegagalan di ajang Piala AFF U16 ini, dirinya sudah tak lagi mengambil pikiran, karena memang sedari awal sudah tak menaruh target tinggi di kejuaraan berlevel regional ini. Hal ini juga senada dengan orientasi target yang dicanangkan oleh PSSI maupun pelatih Timnas Indonesia Senior, Shin Taeyong. Baik Shin Taeyong maupun Erik Thohir Ketua Umum PSSI, kompak menyatakan bahwa mereka akan membawa pasukan merah putih untuk naik level persaingan. Jika selama ini Timnas Indonesia hanya berorientasi pada persaingan di level AFF yang merupakan level regional. Namun ke depannya, mereka akan membawa Timnas Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi, yakni di tingkatan benua Asia. Kini, mindset tersebut juga diterapkan oleh Coach Nova Arianto. Meskipun menjadi pelatih Timnas Indonesia U16 yang notabene merupakan juara bertahan di ajang Piala AFF U16 ini, namun dirinya sama sekali tak ambil pusing untuk menjadikan turnamen ini sebagai target besar dengan menjadi juara. Malah, jauh-jauh hari dirinya sudah berpesan akan menjadikan turnamen ini sebagai ajang pemantapan tim dan seleksi pemain, karena sudah memikirkan target yang lebih tinggi lagi, yakni lolos keputaran final Piala Asia U17 dan bersaing di level benua Asia. Jadi, tak masalahkan meski Timnas Indonesia U16 ini gagal menjadi juara di level regional. Aqua secara berkelanjutan menyebarkan kebaikan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia melalui produk air minum berkualitas. Salah satu upaya tersebut dibuktikan dengan terpilihnya Aqua sebagai official mineral water team nasional sepak bola Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidrasi para pemainnya. Kerjasama strategis antara Aqua dan PSSI ini terjadi bukan tanpa alasan. Aqua terpilih karena airnya yang 100% murni mineral alami tanpa tambahan pemanis, pemutih, ataupun bahan lainnya dan berasal 100% dari Indonesia. Selain itu, Aqua memang diketahui memiliki sejarah panjang dalam mendukung tercapainya prestasi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang sepak bola. Sejak tahun 2003, Aqua menyelenggarakan turnamen sepak bola anak U12 terbesar di Indonesia yang dikenal dengan nama Aqua DNC. Ribuan pemain muda pun telah berpartisipasi di Aqua DNC untuk meraih mimpi dan prestasi sebagai pemain sepak bola di Liga Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya telah bergabung menjadi pemain timnas Indonesia, seperti Egi Maulana Fikri, Evan Dimas, dan Andik Firmansyah. Di kesempatan ini, Sri Widowati selaku VP Danone Indonesia menyampaikan bahwa kerjasama berikut merupakan bentuk penghargaan Aqua atas dedikasi dan pencapaian luar biasa timnas Indonesia. Terpilihnya, Aqua sebagai air mineral resmi timnas Indonesia juga tak lepas dari komitmen perusahaan untuk senantiasa mendukung pahlawan sepak bola Indonesia supaya selalu tampil optimal dan meraih prestasi terbaik. Itulah berita-berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita timnas terbaru dari Twiznesia dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!